Intro Rencana wacana pemerintah yang melakukan revisi undang-undang dari 74 74 undang-undang dijadikan menjadi satu termasuk dibuat undang-undang cipta lapangan kerja inilah yang mau kita suarakan di tanggal 23 atau hari Kamis yang jelasnya secara rinci APBDSU menolak undang-undang cipta lapangan kerja ini dan secara rinci nanti hari Kamis akan kita suarakan bersama-sama seluruh buru dan pekerja yang ada di Sumatera Utara akan turun ke jalan menyampaikannya di DPR Sumatera Utara dan juga di Gubernur Sumatera Utara dan menyampaikan secara surat menyurat dan harapan kami kepada pers agar ini sampai kepada Pak Jokowi agar tidak dilaksanakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang cipta lapangan kerja tersebut kira-kira demikian penjelasan sikap dari saya dan mudah-mudahan kawan-kawan menambahkan silakan kenapa kita harus menolak Omnibus Law atau undang-undang cipta lapangan kerja ini karena pertama tujuan awal tujuan awal dari undang-undang cipta lapangan kerja ini adalah untuk menarik masuknya investor ke Indonesia sebanyak-banyaknya artinya hal ini akan bersinggungan dengan hak-hak buru pengawasan dan sanksi-sanksi pidana yang ada selama ini nah tentu untuk mempermudah investor masuk tentu akan mereduksi hak-hak buru yang selama ini yang sudah diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang sudah ada nah karena kita melihat bahwa adanya JKP, adanya switer atau istilah pemanis yang disampaikan melalui telekomferensi yang dilakukan oleh pemerintah kemarin tidak menjawab kekhawatiran buru nah kekhawatiran buru dalam perubahan atau dalam undang-undang cipta lapangan kerja yang baru ini adalah termasuk besaran pesangon dan persoalan status kerja nah ini tidak terjawab dalam undang-undang cipta lapangan kerja yang akan digodok oleh pemerintah mungkin bisa ditambah oleh kawan-kawan ya saya pikir dalam penyusunan RUU yang kita ketahui pemerintah selama ini tidak pernah melibarkan unsur pekerja Satgas yang dibentuk dalam Omnibus Law itu terdiri dari 127 ya dimana 27 ini dari kelangan pengusaha seperti James Sriyadi yang selama ini CIO dan dari pihak PT Bakri & Brother itu juga ada di sana tapi dari unsur pekerja tidak ada maka oleh karena itu kami yang bersikir dari 60 juta pekerja buru yang di Indonesia pastikan pada hari ini juga kawan-kawan LMI di Jakarta juga turun ke jalan ke gedung DPRI Senayan dan untuk kita hari ini juga kawan-kawan hari ini juga turun aksi dan tanggal 23 Januari kami yang seperti kami sampaikan APBDSU yang terdiri dari 14 elemen kami pastikan turun dan aksi ini akan terus berlanjut apabila pada saatnya nanti draft RUU yang nantinya oleh pemerintah disampaikan ke DPRI untuk disusun dalam prokletnas juga kami harapkan DPRI Senayan ini juga segera menolak usulan daripada pemerintah untuk tidak merespon usulan pemerintah terakhir RUU Omnibus Law yang jelas ini merugikan kelompok pekerja komburu saya pikir itu tambahan daripada saya lanjutkan satu perempuan aduh saya bilang apa ya yang pastinya APBDSU menolak menolak lahirnya Omnibus Law cipta lapangan kerja dan kami akan melakukan perlawanan secara terus menerus kami akan melakukan turun ke jalan mengundang teman-teman secara berkelanjutan agar teman-teman juga dapat men-share ke masyarakat kenapa kami harus turun sehingga sampai pada akhirnya nanti kalau memang pemerintah mensahkan undang-undang Omnibus Law tersebut kami juga akan tetap melakukan perlawanan kira-kira itu dari saya sedikit terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!